Intro Halo sahabat migas Selamat datang di channel Halo Migas, DJ Migas Kali ini, Minergi ditemani para analis penggunaan barang operasi Migas Untuk tanya jawab seputar rencana impor barang atau RIB Semua terangkum dalam STMJ Sahabat tanya, Migas jawab 10 pertanyaan tentang RIB yang perlu sahabat ketahui Halo sahabat, kenalan dulu yuk info nama dan jabatannya ya Saya Punjung, Analis Penggunaan Barang Operasi Migas Saya Indah, saya Analis Penggunaan Barang Operasi Migas Kami berdua dari Direkturat Pembinaan Program Migas Yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Impor atau RKBI Untuk kegiatan usaha hulu migas atau yang lebih dikenal sebagai master list Evolusi yang dilakukan meliputi aspek administrasi, teknis, dan penggunaan produk telemenegeri Dalam rangka penerbitan rencana impor barang RIB, Dukung Percepatan Produksi Migas Wah, semangat banget nih Kak Punjung dan Kak Indah Nah, ngomongin soal RIB Minergi sudah merangkum 10 pertanyaan terkait RIB yang sering muncul di kontak senter 136 Sebelumnya, sahabat Migas pengen tahu dulu nih Apa sih RKBI dan RIB itu dan apa beda keduanya? Jadi, RKBI adalah dokumen rencana induk kebutuhan barang operasi Yang akan diimpor dan digunakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi Selanjutnya, RKBI akan digunakan sebagai dasar pengajuan impor barang operasi Yang akan diavaluasi dan mendapatkan persetujuan dari Dijen Migas sebagai RIB Lalu, untuk landasan hukumnya sendiri seperti apa? Landasan hukum penerbitan persetujuan RIB diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 tahun 2014 Tentang impor barang operasi untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi Oke, menurut ketentuan tersebut, siapa sih yang harus memiliki RIB? Yang harus memiliki RIB adalah kontraktor kontrak kerjasama atau yang lebih dikenal sebagai K3S Yang akan melakukan pembelian barang operasi untuk kegiatan usaha hulu minyak melalui mekanisme impor Jadi, untuk kontraktor dan usaha penunjang minyak gak perlu punya RIB ya, sahabat? Lalu apa nih manfaat K3S memiliki persetujuan RIB? Persetujuan RIB digunakan untuk mengatur mekanisme dan persedur perolehan barang operasi melalui impor pada kegiatan usaha hulu minyak Nah, dengan memiliki RIB, barang yang diimpor oleh K3S akan mendapatkan beberapa pesan biaya masuk dan paca impor atas barang operasi Di samping itu, saat proses evaluasi persetujuan RIB, Dijen Migas memutamakan penggunaan produk dalam negeri yang memberikan multi-friar efek Seperti membuka lapangan kerja, nilai tambah ekonomi, dan peningkatan inovasi teknologi produk dalam negeri Jadi, kalau bisa pakai produk dalam negeri, kenapa harus impor? Wah, bisa dibilang RIB ini bentuk pembinaan Dijen Migas untuk mengutamakan produk dalam negeri Lalu gimana nih cara K3S bisa mendapatkan persetujuan RIB? Secara garis besar, ada tiga tahapan untuk mendapatkan RIB Yang pertama, pimpinan setara VP atau GM K3S mengajukan permohonan RKPI ke Dijen Migas Setelah itu, RTBI dievaluasi sesuai aspek administrasi, teknis, dan penggunaan produk dalam negeri Dokumen-dokumen evaluasi aspek administrasi tersebut antara lain bisa sahabat lihat di sini ya Nah, untuk dokumen pendukung evaluasi teknis adalah seperti ini ya sahabat Sedangkan, untuk aspek penggunaan produk dalam negeri Mengacu pada kemampuan industri dalam negeri sesuai dengan Daftar Apresiasi Produk Dalam Negeri atau APDN Dan atau daftar inventara sesi barang Tahapan terakhir, setelah dilakukan evaluasi semua aspek Dalam dokumen RKPI, jika dokumen tidak lengkap atau tidak layak Maka akan dikeluarkan surat penolakan atau pengembalian Sedangkan, jika sudah lengkap dan benar, akan dikeluarkan surat pertujuan RIB Pertanyaan selanjutnya, berapa lama nih proses evaluasi RKPI? Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses evaluasi RKPI adalah 5 hari kerja Tapi, syaratnya dokumen harus lengkap dan benar ya sahabat? Nah, tadi dalam proses evaluasi, kalian sudah sempat sebutkan soal APDN dan daftar inventarisasi barang Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Bisa dong, APDN merupakan daftar barang, daftar penyedia jasa, dan daftar kemampuan produsen dalam negeri Yang telah memiliki surat kemampuan usaha penunjang migas atau SKUPMIGAS Sedangkan, daftar inventarisasi barang adalah suatu daftar barang produksi dalam negeri Yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Perindustrian Nah, setelah RKPI disetujui menjadi RIB, berapa lama nih masa berlaku persetujuan RIB? Masa berlaku RIB adalah 1 tahun setelah RIB disetujui Misalnya nih, ada K3S yang melakukan impor barang operasi hulumigas tapi nggak punya persetujuan RIB Ada kerugiannya nggak? Ada dong, apabila ada K3S yang kontraknya menggunakan mekanisme cost recovery Melakukan impor barang operasi tanpa menggunakan RIB Maka, biaya yang dikeluarkan atas seluruh transaksi terhadap pengadaan barang operasi tersebut Tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan Setelah K3S memperoleh persetujuan RIB, apa nih yang dilakukan oleh Dijen Migas Untuk memastikan impor barang benar-benar dilakukan sesuai kebutuhan? Setelah K3S mendapatkan persetujuan RIB dari Direktur Jenggal Selanjutnya, Dijen Migas melakukan pengawasan terhadap impor barang operasi pada kegiatan usaha hulumigas Dengan pemantauan realisasi impor setiap 3 bulan sekali Baik melalui dokumen maupun inspeksi lapangan Wow, udah jelas banget nih penjelasan dari Kak Indah dan Kak Punjung Kalau sahabat migas masih mau tanya soal RIB, gimana nih caranya? Apabila sahabat migas masih ada pertanyaan lain terkait RIB, dapat disampaikan melalui email ke kontaksenter136.esdm.co.id Atau menghubungi kontak senter ESDM 136 Atau sahabat migas juga bisa komen di bawah ya Oke, thank you banget Kak Indah dan Kak Punjung atas waktunya Sama-sama, bye sahabat migas Sahabat migas, untuk tema dan pembahasan video selanjutnya, komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Halo Migas di Jin Migas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.